Hai guys seperti yang kalian ketahui hari ini, pemain timnas Indonesia Egi Maulana akan menikahi Adiba Hanza. Anak dari Umi Pipik dan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Buhori atau yang biasa dipanggil UJ. Akad nikah Egi dan Adiba akan digelar hari ini pukul 11 waktu Indonesia Barat di kawasan Jakarta Selatan. Dan tadi malam keluarga Adiba terlihat menggelar acara pengajian di kediaman Umi Pipik yang hanya dihadiri tetangga dan kerabat dekat saja. Adiba terlihat sangat cantik dan anggun memakai gaun berwarna hijau sage yang sama dengan Umi Pipik. Adiba yang merupakan anak pertama dari Ustadz Jeffrey dan Umi Pipik sebenarnya tergolong masih sangat muda guys. Umur Adiba masih 23 tahun. Jadi bisa dibilang Adiba dan Egi termasuk menikah muda. Karena Egi pun juga berumur 23 saat ini. Jadi tidak heran melihat Umi Pipik selalu di samping Adiba tadi malam. Bukan tidak ikhlas melepas anak pertamanya. Tapi pasti rasanya sangat berat. Apalagi Adiba sudah tidak memiliki ayah yang akan mendampinginya di pelaminan nanti. Jadi pasti rasanya campur aduk. Maka dari itu yang akan jadi wali nikah Adiba nanti Abizar Al-Gifari adiknya Adiba. Banyak yang menyangka jika Abizar kakaknya Adiba selama ini. Padahal yang sebenarnya Abizar adiknya Adiba. Umur mereka hanya beda satu tahun saja. Jadi wajar banyak yang bingung. Nah yang buat netizen Salfok tadi malam adalah momen Abizar yang menatap Adiba dari jauh dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh arti. Alhasil video ini jadi ramai diperbincangkan netizen yang ikut terharu dan bisa merasakan apa yang Adiba dan Abizar rasakan saat ini. Adiba yang akan menikah tanpa ada sosok ayah yang mendampingi. Sedangkan perasaan Abizar pasti campur aduk. Antara dek degan akan menjadi wali menggantikan almarhum ayahnya. Yang akan menikahkan kakaknya dengan pria pilihannya. Dan di satu sisi rasa haru dan sedih harus melepaskan kakak tercintanya untuk hidup bersama suaminya. Sekedar informasi buat yang gak tau Adiba sangat dekat sama Abizar guys. Meskipun mereka cuma beda setahun. Tapi tali persaudaraan mereka sangat kuat. Mereka gak pernah gengsi buat nunjukin rasa sayang satu sama lain. Adiba yang kakaknya Abizar malah seperti adiknya Abizar. Karena Abizar yang jutsru selalu melindungi Adiba dan menghibur Adiba. Masya Allah banget ya cara Umi Pipik dan almarhum Uje mendidik anak-anaknya. Untuk saling menyayangi bener-bener berhasil. Semoga acara pernikahan Adiba dan Egi lancar ya hari ini. Amin ya robal alamin. Ini sedikit cuplikan foto prewedding Adiba dan Egi guys. By the way keren juga kan ya prewedding ala syariah gini. Meskipun gak bersentuhan tapi tetap terlihat romantis dan estetik gitu.